Indonesia ASEAN Game Organization Committee bersama tim TV Audit Ocah kembali mendatangi Palembang dalam rangka kesiapan Palembang menjadi tuan rumah ASEAN Game 2018. Tim ini memantah perkembangan Jakabaring Spot City dan media officer di Sriwijaya Promotion Center. Linda Novirita, Direktur Broadcast Inasko, usai meninjau mengatakan setidaknya sebanyak 45 negara bakal hadir di Jakarta dan Palembang dalam pelaksanaan ASEAN Game 2018. Maka main media center sendiri harus memiliki bangunan yang luas dengan total panjang dan lebar 10.000 meter persegi ditambah fasilitas jaringan yang sangat baik karena dari satu tempat ini akan diseberluaskan melalui jaringan di seluruh negara peserta yang mengikuti ASEAN Game 2018. Nah kalau saya lihat tadi memang kita pilihannya memang di sini bukan semuanya IBC itu terpusat di sini jadi kita buat sub-IBC, sub-TV ya di sini ya seperti station TV gitu. Dan tadi dan kebutuhannya memang kita butuhnya di sini mungkin 2.000 meter persegi, ruangan ya karena sebenarnya total semuanya itu adalah 10.000 meter persegi. Tapi kan kita bagi 2, di Jakarta dan di Palembang. Nah di Jakarta memang lebih besar karena memang pusat pengendalian siarannya semua dari sana. Yang di sini, jadi kalau mau tahu misalnya kita produksi dari Venus, semua signal dari Venus itu dikirim ke sini, ke tempat ini, ke IBC di sini, melalui fiber optik, saya tahu Palembang sudah punya fiber optik bagus ya dari Jakabaring, dari Venus. Nah kemudian dari sini kita lempar ke satelit, satelit di atas langsung dilempar lagi ke Jakarta, baru masuk tuh itu siarannya ke seluruh negara. Ia menambahkan, untuk penutupan Asian Game 2018 di Palembang sudah sangat layak. Dilihat dari sarana penunjang venue dan infrastruktur, tinggal melakukan perbaikan dan penambahan venue sesuai standar Asia.